Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Batanghari Suparno mengatakan hingga saat ini masih banyak pedagang atau penyewa kios maupun los pasar keramat tinggi yang menunggak pembayaran sewa. Terhitung dari tahun 2003 hingga 2018, tunggakan sudah mencapai 2,6 miliar rupiah. Bahkan persoalan ini pun telah masuk ke dalam catatan temuan pihak BPKRI dan direkomendasikan untuk segera ditindak lanjuti. Suparno menegaskan pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada pihak penyewa bangunan milik Pemda agar dapat segera melakukan pelunasan terhadap jumlah tunggakan tersebut. Hingga kini baru ada sebagian pedagang yang mampu melunasi sewa kios pasar sehingga tunggakan sewa kios yang semula 2,6 miliar kini tersisa 1,9 miliar rupiah. Berdasarkan validasi kami itu terakumulasi dari 2004 sampai akhir 2018 itu jumlahnya sekitar 2,6 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan validasi yang kami kelapangan, kami data ulang ternyata dari sekian banyak tunggakan itu yang mampu untuk mengembalikan, katakanlah yang bersedia mau untuk membayar tunggakan itu sekitar 685 juta. Dari berapa jumlah? Dari 2,6 miliar tadi. Artinya masih tertunggak 1,9 miliar. Perwadi Firdaus, Jek TV melaporkan.